Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar SH Mintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan Tanah Jawa Dengan judul Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-137 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Kiai Geringsim mengangguk-anggukkan kepalanya Katanya di dalam hati Mudah-mudahan bukan kita mbak wadi sendiri Bersama si Danti dan Argo Joyo Namun kepada anak muda itu ia berkata Jangan terkesah-kesah bersembunyi Dua orang menunggumu di ruang dalam rumah ini Anak muda itu terkejut mendengar kata-kata Kiai Geringsim Bahkan wajahnya yang tegang menjadi bertambah tegang Dengan tergagap ia bertanya Siapakah Kiai ini sebenarnya Sudah aku katakan Saud Kiai Geringsim Jangan hiraukan aku Marilah Masuklah ke dalam rumah ini Ada dua orang yang sedang menunggumu Tetapi Katanya terputus Dan keraguan-keraguan mulai melanda perasaannya Kiai Geringsim tersenyum Katanya Apakah kau sangka Aku salah seorang dari mereka itu Bukan Ger Aku bukan salah seorang dari mereka Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam Namun ia menjawab Kalau demikian Aku tidak ada waktu lagi Aku harus bersembunyi Saat ini mereka pasti sudah berjalan-jalan Di jalan-jalan padesan kami Suatu ketika ia akan melihat halaman demi halaman Dan aku harus tidak mereka lihat disini Bahkan Kiai pun Sebaiknya masuk ke dalam rumah Tetapi siapakah kedua orang yang menunggu aku di dalam rumah Kalau mereka itu anak-anak muda Sebaiknya mereka bersembunyi juga Supaya mereka tidak terpaksa melakukan hal-hal yang tidak mereka kehendaki sendiri Jangan tergesa kesangger Nanti baiklah kau bersembunyi Tetapi marilah masuk dahulu Orang-orang dari lereng merapi itu pasti memerlukan waktu yang lama Untuk melihat setiap halaman Sebelum ia sampai ke halaman ini Bahkan mungkin sekali Mereka tidak akan masuk ke rumah ini Memang sahut anak muda itu Kemungkinan itu memang dapat terjadi Tetapi kemungkinan yang lain pun Dapat pula terjadi Satu dari dua Kalau yang satu itu terjadi Maka celakalah aku Rumah ini sudah dihancurkan Ger Perabot-perabotnya sudah porak-poranda tidak karuan Apakah mereka masih mungkin datang kemari Kemungkinan itu selalu ada Tetapi masuklah sejenak Di dalam rumah ini ada dua orang anak muda Yang seorang mungkin Anggir telah mengenalnya Namanya Agung Sedayu Agung Sedayu Anak muda itu mengulangi Agung Sedayu yang mempunyai rumah ini Iya Sahutki Yay Kringsing Oh Kasian anak itu Ia harus segera tahu bahaya yang dapat mengancamnya Tetapi ia akan dapat membeku mendengar kemungkinan yang dapat terjadi atasnya Tidak Anggir Ia tidak akan menjadi gentar mendengar apapun yang dapat terjadi atasnya Karena itu marilah Beritahukan kepadanya Apa yang dapat terjadi Anak muda itu menjadi bimbang sejenak Tiba-tiba ia berkata Marilah Kiai Cepat-cepat Waktu kita tidak terlampau banyak Kepada perempuan tua penunggu rumah itu anak muda itu berkata Nyai Aku minta izin untuk bertemu dengan Agung Sedayu sejenak Supaya aku dapat memberitahukannya Bahwa ia pun harus bersembunyi pula Silahkan Ger Kiai Kringsing yang belum jadi mandi itu pun kembali masuk ke dalam rumah bersama anak muda itu Demikian ia memasuki pintu belakang masuk ke ruang dalam itu Maka dadanya pun menjadi berdebar-debar Ia melihat bahwa Agung Sedayu benar-benar duduk di dalam rumah itu Menghadapi semangkuk air hangat bersama seorang kawannya Adi Sedayu Sapa anak muda itu Agung Sedayu berpaling Ia terperanjat ketika dilihatnya Kiai Kringsing masuk ke rumah itu bersama seorang anak muda Tetapi kemudian terdengar ia menyapa sambil berdiri tergoboh-goboh Kakang Wuranto Pertemuan itu adalah pertemuan yang tidak terduga-duga Keduanya pun kemudian duduk di samping Sedayu Yang kemudian diperkenalkannya kepada anak muda Yang bernama Wuranto itu Aku tidak tahu bahwa kau berada di sini Sedayu Berkata Wuranto Adalah nasibmu memang kurang baik Sejak kau meninggalkan rumah ini Agaknya baru kali ini kau kembali Iya Sahut Agung Sedayu Kalau saja kakakmu untara ada Kenapa Bertanya Agung Sedayu Aku masuk ke halaman ini untuk bersembunyi Kau dan tamumu itu pun Sebaiknya bersembunyi pula Hari ini orang-orang dari lereng merapi kembali memasuki patisan ini Hampir dua hari sekali Bahkan kadang-kadang setiap hari Mereka datang kembali ke patisan ini Kemarin dulu mereka telah merusak rumah dan perabot rumahmu ini Tetapi tanggapan Agung Sedayu telah mengejutkan temannya itu Ia menyangka Agung Sedayu akan gemetar dan ketakutan Kemudian lari terbirit-birit ke atas kandang atau ke bawah kolong lumbung rumahnya Namun kali ini Ia melihat Agung Sedayu tersenyum dan berkata Aku akan menunggu mereka kakak Nguranto Siapa saja kah yang kali ini datang ke patisanku ini Sejenak Nguranto terbungkam Hampir-hampir ia tidak percaya melihat sikap itu Siapa saja kah yang datang kali ini kakak Nguranto Kembali Agung Sedayu bertanya Kau telah mengenal nama-nama mereka di Sedayu Memang demikianlah nama-nama mereka Kadang-kadang mereka datang bersama-sama Tetapi kadang-kadang salah seorang dari mereka Datang bersama beberapa orang laskarnya Kali ini berapa orang kah yang datang? Aku hanya melihatnya dari kejauhan Enam atau tujuh orang Tetapi aku tidak melihat para pemimpin itu datang bersama-sama Mungkin hanya satu dua orang saja yang datang Yang tidak dapat aku lihat dengan jelas Mungkin datang pula rombongan yang lain Agung Sedayu menganggu-anggukan kepalanya Tiba-tiba ia tersenyum sambil berkumam Kita berempat Nah kalau demikian Marilah kita song-song kedatangan mereka Kembali Wu Ranto terhiran-hiran Melihat sikap Agung Sedayu Ia mengenal Untara dan Agung Sedayu dengan baik Sebagai anak-anak muda sepadu kuhan Wu Ranto mengenal dan mengagumi Untara Yang segera dapat mendapat tempat yang baik Di dalam lingkungan Wiratam Tama Pajang Tetapi ia mengenal juga Agung Sedayu Yang hanya berani mundar mandir dari Jatianom ke Banyu Asri Bahkan anak itu kadang-kadang Menggigil ketakutan apabila ia agak kemalaman di jalan Anak-anak muda sepadu kuhan menyebut kedua bersaudara itu Seperti anak siang dan anak malam Mereka menganggap tanpa mengetahui kebenarannya Bahwa Agung Sedayu lahir di tengah hari Dan Untara lahir di tengah malam Sehingga Agung Sedayu tidak berani melihat gelap Sedang Untara dapat hidup di segala keadaan Tetapi tiba-tiba Ia kini melihat Agung Sedayu tersenyum Mendengar enam atau tujuh orang bersenjata Datang memasuki patisan ini Bagaimana kakak Nguranto? Bertanya Agung Sedayu Apakah kau tidak membawa senjata? Tanpa sesadarnya Nguranto menggeleng sambil menjawab Tidak Sedayu Dahulu ayah menyimpan bermacam-macam senjata Kalau kita mencarinya Maka aku kira masih ada satu dua yang tertinggal di rumah ini Meskipun baru saja rumah ini diobrak-abrik oleh demit-demit itu Tetapi Potong Wuranto bimbang Mereka adalah prajurit-prajurit wiratam tama dari Jipang Apa salahnya? Sahut Agung Sedayu Melihat sikap Agung Sedayu itu Wuranto justru menjadi bercuriga Seharusnya Agung Sedayu menjadi pucat dan menggigil kecemasan Seharusnya anak muda itu bertanya kepadanya Sambil gemetar Kakang Nguranto Kemana aku harus bersembunyi? Tetapi Agung Sedayu tidak berbuat demikian Meskipun demikian Wuranto tidak akan dapat menyangka Bahwa Agung Sedayu termasuk di dalam lingkungan orang-orang yang kini berada di lereng Merapi itu Sebab kakaknya Untara adalah Senopati Wiratam Tama Pajang Karena itu maka Wuranto sejenak tidak segera dapat menjawab Swandarullah yang agaknya tidak bersabar lagi Tiba-tiba ia berdiri Sambil mengingsar pedangnya ia menggeliat Katanya Hmm Untunglah Aku sudah minum air hangat pagi ini Mungkin aku harus segera minum darah sidanti Nguranto terkejut mendengar kata-kata anak yang gemuk dan bernama Swandaru Geni itu Dengan wajah yang tegang dipandanginya Wajah yang bulat yang kini sedang menguap Si danti menurut pendengarannya Adalah seorang anak muda yang ditakuti di lereng Merapi Sebab ia adalah murid Ki Tambakwadi Tetapi anak yang gemuk itu dengan seenaknya menyebut namanya Bahkan sambil menggeliat dan menguap Marilah kakang Nguranto Ajak Agung Sedayu Bukankah kau masih kakang Nguranto yang dahulu Kakang Nguranto yang jago pinten yang ditakuti Nguranto menarik keningnya Sejenak ia terhenyak dalam keraguan Kalau Agung Sedayu itu kini telah berani menyongsom Kedatangan orang-orang dari lereng Merapi itu dengan pedang di lampungnya Kenapa ia tidak Dalam kebimbangan itu Tiba-tiba terdengar Kiai Gringsing berkata Anggir Muranto Tunggulah sebentar Aku mempunyai pendapat Yang barangkali baik buat kita sekalian Duduklah Suandaru Aku tidak mau kehilangan mereka Kiai Kalau mereka masuk ke halaman ini Beruntunglah kami Tetapi kalau tidak maka aku akan kecewa sepanjang umurku Ah Desah Kiai Gringsing Duduklah Suandaru menjadi kecewa Tetapi ia tidak berani membantah perintah gurunya Anggir Berkata Kiai Gringsing kepada Muranto Menilik sikap Anggir Yang ternyata bahwa Anggir telah berbuat banyak untuk kawan-kawan Anggir Anak-anak muda Jati Anom Maka menurut penilaian ku Maka Anggir adalah salah seorang dari tetua anak-anak muda di padukuhan ini Benarkah demikian? Tak ada yang mengangkat aku demikian Kiai Sahut Muranto pendek Namun aku berbuat Sekedar untuk kepentingan padukuhan serta anak-anak mudanya Iya Iya Berkata Kiai Gringsing kemudian Agaknya Anggir Akung Sedayu pun Telah mengenal Anggir sebagai seorang anak muda Yang pantas berdiri di depan Ah Agaknya anggapan Adis Dayu salah Tidak Anggir Potong Kiai Gringsing Tetapi Aku mempunyai usul yang barangkali bermanfaat bagi kalian Bagi Jati Anom khususnya Dan bagi pacang umumnya Asal Anggir bersedia melakukannya Tetapi apa yang harus Anggir lakukan Adalah sesuatu yang cukup berbahaya Muranto mengerutkan keningnya Jawabnya ragu-ragu Apakah itu Kiai Meskipun demikian Meskipun aku harus berbuat sesuatu yang berbahaya Namun asalkan dapat menguntungkan patisan ini Dan apalagi pacang Maka mudah-mudahan aku dapat melakukannya Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya Namun sekarang orang tua itulah yang ragu-ragu Katanya Tetapi Taruhannya bukanlah taruhan yang dapat diperhitungkan dengan cacah Taruhannya adalah nyawa Namun kalau Anggir berhasil Maka seluruh pacang akan berhutang budi pada Anggir Muranto terdiam sejenak Ditatapnya wajah kedua anak muda yang duduk di hadapannya Seakan-akan ia ingin bertanya Kenapa bukan anak-anak muda itu yang harus menjalani Anggir Muranto Berkata Kiai Gringsing yang seakan-akan dapat menjajaki perasaan anak muda itu Anggir Agung Sedayu dan Suandaru Tidak akan dapat melakukan pekerjaan itu Sebab mereka berdua telah dikenal dengan baik oleh Sidanti Maupun oleh Sono Keling Muranto mengerutkan keningnya Mendengar kata-kata orang tua itu Ternyata Agung Sedayu dan kawannya yang bulat itu Telah mengenal dan bahkan dikenal oleh pemimpin Laskar yang berada di lereng gunung Merapi itu Tetapi apa yang harus dilakukan menurut orang tua itu pun Telah mendebarkan hatinya Dengan nada yang datar Muranto bertanya Apakah sebenarnya pekerjaan yang harus aku lakukan itu Kiai Anggir Muranto Berkata Kiai Gringsing Apakah Anggir Satu dua kali pernah ditangkap oleh orang-orang Merapi itu Aku sendiri belum Kiai Jawab Muranto Tetapi beberapa di antara kami pernah mengalami Bagaimanakah perlakuan mereka atas kalian Mereka tidak begitu menakutkan Kiai Tetapi kadang-kadang mereka bersikap kasar Apalagi kalau kami tidak mau menuruti perintah-perintah mereka Meskipun demikian Kami tidak ingin bekerja bersama dengan mereka Justru karena kami tahu Bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memihak pajang Adakah kadang-kadang mereka Membucu kalian untuk ikut dengan mereka Sekali dua kali hal itu pernah dilakukan Kiai Bagus Sahut Kiai Gringsing Itulah yang aku harapkan Anggir Muranto Anggir adalah anak muda yang akan dapat membantu kami Tetapi kami tidak akan menekankan maksud ini Terserahlah kepada Anggir Kami hanya menawarkan kesempatan kepada Anggir Untuk mencoba memberikan sesuatu kepada pajang Dan sudah tentu kepada padukuhan ini Kepada kademangan ini Namun sekali lagi aku beritahukan Taruhannya adalah nyawa Mereka tertekun sejenak Bahkan Agung Sedayu dan Swandaru pun sama sekali Tidak mengerti maksud gurunya Anak-anak muda itu pun Sejenak terdiam Wajah mereka memancarkan keraguan-keraguan hati mereka Anggir Muranto Berkata Kiai Gringsing lebih lanjut Bagaimana Kalau Anggir bersedia menerima tawaran mereka Apabila kesempatan itu terbuka bagi Anggir Kiai Hampir bersamaan Agung Sedayu dan Swandaru Memotong kata-kata gurunya Sedang Muranto memandangi wajah orang tua itu Dengan tegangnya Tunggu dulu Sambung Kiai Gringsing Aku belum selesai Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang jauh lebih berat Dari pekerjaan prajurit yang bertempur di medan-medan perang Orang tua itu berhenti sejenak Kemudian dilanjutkannya Bukankah dengan demikian Anggir ada di antara mereka Nah kami percaya Bahwa meskipun Anggir dalam wujud jasmania berada di antara mereka Namun Anggir akan tetap berjuang Untuk kepentingan pajang dan jati anong Kening Agung Sedayu Swandaru dan Muranto itu menjadi berkerut-merut Kini mereka dapat membayangkan apa yang harus dilakukan oleh anak muda itu Sejenak mereka saling berdiam diri Wajah Muranto yang tegang menjadi bertambah tegang Dipandanginya Wajah Agung Sedayu dan Swandaru berganti-ganti Pekerjaan itu memang sangat berat nger Berkata Kiai Kering Sing kemudian Tetapi apabila Anggir berhasil Maka Anggir telah ikut serta Membebaskan daerah ini dari ketakutan dan kecemasan Sejenak Muranto mencoba mencernakan Kata-kata orang tua itu Dicobanya membayangkan apakah yang dapat dilakukan Di antara orang-orang yang menakutkan itu Apakah yang dapat diperbuatnya Seorang diri di dalam sangkar bekas-bekas prajuri Jipang Dan orang-orang daripada Bokan Ki Tambakwadi Kalau Anggir dapat berhasil berada di antara mereka Berkata Kiai Kering Sing seterusnya Maka pekerjaan Anggir seterusnya adalah Memberi kami beberapa penjelasan Mengenai keadaan di dalam lingkungan mereka Muranto menarik nafas dalam-dalam Ia telah dapat menggambarkan pekerjaan apa yang harus dilakukannya Tetapi anak muda itu tidak segera dapat memberikan jawaban Anggir berkata Kiai Kering Sing lebih lanjut Ketahuilah bahwa hari ini selambat-lambatnya besok Anggir Untara akan datang bersama sepasukan prajurit yang cukup kuat Tetapi mereka tidak akan dengan begitu saja memasuki pada Bokan Ki Tambakwadi Tanpa mengetahui seluk beluk di dalamnya Nah Kalau Anggir berada di antara mereka Maka kami bertiga Anggir Akung Sedayu Swandaru dan aku sendiri Akan berusaha selalu berada di dekat Anggir Di sekitar pada Bokan itu Kami akan memasuki pada Bokan Mereka Menurut petunjuk-petunjuk Anggir Sedang dari luar Anggir Untara akan datang bersama pasukannya yang kuat Yang pasti akan dapat mengimbangi kekuatan Sidanti dan Sonokeling itu Setitik keringat meleleh di kening Muranto Di dalam dadanya terjadilah suatu pergolakan yang dasar Ia tahu bahwa dengan demikian Ia telah memberikan sumbangan bagi perjuangan prajurit pacang Dalam menghadapi sisa-sisa Laskar Sonokeling Dan orang-orang Sidanti daripada Bokan Ki Tambakwadi Namun pekerjaan itu memerlukan ketambahan Kecerdikan dan keberanian Tetapi segala sesuatunya Terserah kepada Anggir Muranto Akhirnya Kiai Kringsing berkata Kami menanti pilihan Anggir Kalau Anggir bersedia Maka sekarang kami harus berbuat sesuatu Mencoba mengelabuhi orang-orang lereng merapi Yang sedang turun itu Sehingga Anggir mendapatkan kepercayaan daripadanya Tetapi kalau Anggir tidak bersedia Karena sesuatu hal Maka kami harus mengambil sikap lain Misalnya dengan membinasakan ketujuh orang itu Muranto masih belum menjawab Terasa darahnya bergelora di dalam dadanya Agung Sedayu dan Suandaru pun seolah-olah menjadi terbungkam karenanya Ia tahu betapa beratnya pekerjaan itu Namun mereka pun menyadari Bahwa mereka masing-masing tidak akan dapat melakukannya Seperti kata gurunya Bahwa mereka telah dikenal oleh orang-orang yang kini Berada di padepokan kitambak wadi itu Sejenak ruangan itu dicekam oleh kesepian Masing-masing terdiam Namun dadanya bergelora oleh berbagai macam perasaan Muranto masih juga membungkam Keringatnya menjadi semakin banyak mengalir dari lubang-lubang kulitnya Bagaimana Anggir? Pertanyaan Kiai Gringsing itu diucapkannya perlahan-lahan Namun meskipun demikian Ketiga anak-anak muda yang sedang dilanda oleh arus perasaan mereka itu terkejut Suara Kiai Gringsing yang perlahan-lahan itu Terdengar seperti pecahnya jambangan yang jatuh di atas batu Muranto menarik nafas dalam-dalam Katanya ragu-ragu Tugas itu menarik perhatianku Kiai Tetapi apakah aku akan dapat melakukannya dengan baik? Semuanya tergantung kepada keadaan dan Anggir sendiri Jawab Kiai Gringsing Tetapi apabila Anggir benar-benar bertekad untuk melakukannya Maka mudah-mudahan Anggir dapat berhasil Muranto mengangguk-anggukkan kepalanya Anak muda itu memang bukan seorang penakut Tetapi disadarinya bahwa tugas itu adalah bukan sebuah permainan yang mengasihkan Ia sependapat dengan Kiai Gringsing bahwa taruhannya adalah nyawa Kiai Bertanya Muranto Sebelum aku menjawab pertanyaan itu Apakah Kiai tidak berkeberatan Kalau aku bertanya Siapakah Kiai ini sebenarnya? Kiai Gringsing tersenyum Jawabnya Namaku Kitanu Metir, Anggir Hei Muranto terkejut Maksud Kiai Kiai adalah dukun dari Duku Pakuwon Iya Akulah Kitanu Metir itu Mungkin Anggir pernah mendengar namaku Aku memang sering berusaha menyembuhkan orang yang sedang sakit Kening Muranto kini menjadi berkerut-kerut Nama itu sama sekali tidak memberinya jaminan apapun Apakah hubungannya dengan Pajang yang dapat langsung berhubungan dengan pasukan Pajang di antara mereka Hanyalah Agung Sedayu Karena kebetulan Agung Sedayu adalah adik untara Tetapi apabila ia sudah berada di antara orang-orang Jipang Apakah Agung Sedayu dapat menjaminnya Bahwa tidak akan ada salah paham kelak antara orang-orang Pajang Dengan dirinya seandainya ia masih hidup Keraku-raguan itu memancar pada sorot mata Muranto Sekali-sekali dipandanginya dukun tua itu Dan sekali-sekali wajah Agung Sedayu dan Suandaru berganti-ganti Kiai Gringsing adalah seorang yang memiliki simpanan pengalaman yang cukup Itulah sebabnya ia merasakan getar kebimbangan di dalam hati Muranto Karena itu maka orang tua itu berkata Terhadap prajurit Pajang Anggir jangan bimbang Aku akan menjadi jaminan Sampai saat ini Anggir Untara percaya kepadaku Sebagai seorang penasehat yang tidak diangkat Muranto mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi ia masih bimbang Sehingga Agung Sedayu yang sedikit banyak dapat ikut merasakannya berkata pula Kakang Muranto Kita numetir adalah orang yang selama ini telah membimbing aku dan Adi Suandaru Ia adalah orang yang mendapat banyak kepercayaan dari Kakang Untara pula Itulah sebabnya Kadang-kadang kita numetir dapat berbuat sesuatu sebelum Kakang Untara sendiri melakukannya Kembali Muranto mengangguk-anggukkan kepalanya Meskipun di dalam dadanya masih juga bergetar keraguan dan kecemasan Tetapi ia sudah mulai dapat menjajaki Bahwa kita numetir di dalam tata kepracuritan Pajang Setidak-tidaknya dalam perjuangan ini adalah orang yang dapat dipercaya Nah sekarang terserah kepada Munggir Dada Muranto masih bergulak Ia berdiri di sudut jalan simpang Kedua-duanya dapat dilaluinya Ia melihat bahaya bertebaran di simpang yang seaman-amanya baginya Tetapi kesempatannya untuk mengabdi kepada Pajang Dan kegemangannya telah sangat menarik perhatiannya Itulah sebabnya Maka tiba-tiba wajahnya menjadi kian tegang Ia sudah sampai pada puncak pergulakan di dalam dirinya Anak muda itu kemudian menghentakkan giginya untuk menemukan kekuatan Buat menentukan pilihannya Akhirnya dengan suara bergetar ia berkata Kiai aku bersedia Tetapi tunjukkanlah aku jalan itu Kiai geringsing menarik nafas dalam-dalam Katanya Yang pertama-tama aku mengucapkan terima kasih Adalah aku dan kedua anak-anak muda ini Nger Tetapi hati-hatilah Kalau Angger sudah berada di antara mereka Maka usahakanlah agar Angger tetap mendapat banyak kesempatan untuk datang ke kegemangan ini Kalau tidak maka Angger harus mendapat suatu tempat untuk meletakkan Tanda-tanda dan keterangan yang akan kami ambil di saat-saat tertentu Misalnya di sudut Tegal Melanding Angger dapat meninggalkan Angger dengan beberapa tulisan dan tanda-tanda Baik Kiai Tetapi dari mana aku mendapatkan Angger dapat mempergunakan apa saja secari kain dengan cocokan daun sirih atau apa saja yang dapat Angger pergunakan Batang-batang pohon dan mungkin orang-orang yang Angger percaya Muranto menganggukkan Anggukkan kepalanya Kembali setitik keringat Meleleh di keningnya Akan aku usahakan menghubungi Kiai dan Adi Agung Sedayu atau Adi Suwandaru Sudut Tegal Melanding memang tempat yang baik Di sudut utara ada sebatang pohon beringin Pohon itulah tempat yang ditentukan apabila aku meletakkan sesuatu Baik 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 Nger Berkata kita numetir Sekarang bagaimana Angger dapat mengelapuhi orang-orang itu Sehingga Angger akan mendapat kepercayaan Terserahlah kepada Kiai Baiklah Angger akan mengambil sesuatu dari rumah ini Agung Sedayu akan mengejar Sampai orang-orang lereng merapi itu melihat Angger Angger Wuranto akan mengatakan Bahwa Angger telah mengambil benda-benda itu dari rumah ini Tetapi ternyata Agung Sedayu berada di dalam rumahnya Tetapi ingat Bahwa Agung Sedayu seorang diri Wuranto mendengarkan kata-kata Kiai Geringsing itu dengan seksama Lama-lama ia segera dapat menangkap maksudnya Meskipun demikian ia bertanya Kenapa Agung Sedayu hanya seorang diri Dengan demikian Maka mereka tidak akan terlampau bersiaga Pengaruhnya pun tidak akan terlampau banyak bagi orang-orang di lereng merapi itu Mereka dapat menyangka Bahwa Agung Sedayu hanya sekedar melihat rumahnya Wuranto menganggu-anggu kan kepalanya Tetapi sebelum ia berkata selanjutnya Kitanu Metir telah mendahulunya Tetapi Nger ada soal lain yang harus kau mengerti Orang-orang lereng merapi itu Mendendam Agung Sedayu sampai ke ubun-ubun Kitanu Metir berhenti sejenak Kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata Kalau mereka mendengar nama Agung Sedayu Maka jantung mereka akan segera menyalah Tetapi kalau Agung Sedayu itu seorang diri Maka tanggapan mereka pun Akan berbeda daripada apabila Agung Sedayu Datang bersama Swandaru Atau seorang tua yang bernama Kitanu Metir Bahkan mereka pasti ingin menjebak Agung Sedayu Kedalam perangkapnya Sebab di lereng merapi itu Memang telah tersedia umpannya Wuranto tidak segera menangkap maksud Kiai Gringsing Sementara itu wajah Agung Sedayu pun menjadi kemerah-merahan Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton